Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Selundukan obat dan BBM ilegal ke Papua New Guinea, seorang warga asing dan tiga warga Cepura diringkus tentara. Ribuan warga saksikan pawai budaya di Meroge. Ajak warga gemar makan ikan, Pemprov Papua Barat Daya gratiskan satu ton ikan yang diolah menjadi bakso untuk dinikmati masyarakat. Kapal penangkepikan Setukurilah bermuatan 15 orang tenggelam di perairan Mimika Tengah Sabtu lalu. Kapal Setukurilah berlayar dari kampung Tapormai menuju ke distrik Mimika Barat, namun di perjalanan diduga kapal diantam gelombang tinggi dan tenggelam. Kantor pertolongan dan pecarian Sar Mimika yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi. Ada pun kapal tersebut dari Tapormai menuju ke Strik Mika. Kapal tersebut memuatkai dengan penumpang 15 orang. Kapal tersebut mengalami kecelakaan di depan perairan Amar atau di depan luar Amar. Kemudian 13 orang ditolong atau dievakuasi oleh kapal berlian Jaya. Kemudian kami mendapatkan informasi dari Kapal Setukurai Bulu bahwa 2 orang korban dari kapal tersebut dalam pencarian. Sehingga setelah menerima laporan, hari ini kantor Sar Mimika melaksanakan operasi Sar dengan mengerakan RB217. Dan semoga hari ini cuaca mendukung sehingga kapal RB217, Basak Mastimika bisa sampai ke lokasi dan melaksanakan pecarian terhadap 2 orang yang belum ditemukan. 13 orang berhasil ditemukan selamat, namun 2 orang penumpang hingga berita ini disusun masih hilang. Tim Sar juga meminta bantuan nelayan lain jika mengetahui keberadaan korban segera menghubungi Sar. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim Quick Response Satuan Kapal Lantamal 10 Cehepura menggagalkan penyelundupan lebih dari 20 ribu butir obat ilegal dan 400 liter BBM bersubsidi. Barang ilegal ini diselundupkan dari Cehepura ke Papua New Guinea melalui jalur laut dengan menggunakan speedboat. Selain itu, petugas juga menangkap 1 warga negara asing asal Papua New Guinea dan 3 warga Indonesia. Sekitar pukul 03.30, Alpa 1 XR Santral Lantaman 10, melihat adanya kontak dalam hari ini, speedboat yang bergerak, kemudian dilaksanakan proses perhentian dan dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap koran maupun muatan yang berada di Lombud. Kemudian hasil pemeriksaan awal di terpas terjadinya di identifikasi kontak, di sini ditemukan 3 orang warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing, dalam hal ini warga negara Beijing. Dapat 12 jadikan bahan bakar, dalam hal ini bahan bakar pertelaik, yang kurang lebih sebanyak 420 liter. Kemudian 3 kotak berisi obat-obatan. Pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke kepolisian, dan warga asing akan diserahkan ke imigrasi untuk dimintai keterangan. Warga Jayapura diimbau tidak melakukan tindakan perlintasan ke negara Papua-Nyugini lewat jalur apapun tanpa dokumen resmi karena bisa dipidana. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan personel kepolisian Merauke bersama TNI melaksanakan apel pengamanan pilkada bupati dan wakil bupati yang berlangsung di markas kepolisian Merauke. Jumlah personel yang ikut dalam apel pengamanan pilkada bupati dan wakil bupati Merauke berjumlah 400 personel baik dari kepolisian maupun TNI. Kapolres meminta perhatian aparat yang bertugas agar siap dan tanggap atas situasi politik di Merauke. Ia juga meminta anggota memahami prosedur pengamanan agar tidak terjadi salah paham dalam pengamanan pilkada nanti. Selaku aparat pengamanan tidak hanya mampu menilai keadaan dengan cepat dan cermat sehingga dapat bersikap tegas dan arif dalam menuntaskan setiap permasalahan yang dihadapi. Kedua, pahami seluruh prosedur yang berlaku agar dapat melaksanakan tugas dengan mantap dan tidak terjadi keraguan-raguan di lapangan. Ketiga, tetap jaga kekompakan antar unsur pengamanan melalui koordinasi yang intensif dalam pengamanan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Keempat, keempat, wujudkan penampilan dalam pelaksanaan tugas yang mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat dengan tidak mempihak wombok masyarakat tertentu. Kelima, laksanakan operasi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yakinlah bahwa operasi ini merupakan tugas yang mulia yang tentunya akan mendapat kelimpahan rahmat dan karunia dari Bukhania Maha Esa. Kapolres berharap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan menjaga kesehatan agar bisa bertugas maksimal mengamankan pilkada. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Setanah Tabi, Papua yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Mendeklarasikan komitmen bersama mensukseskan pilkada damai. Deklarasi itu bertujuan agar tiga lembaga itu lebih lagi bekerja sama dalam melakukan tindakan penegakan hukum saat tahapan berlangsung nanti. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, Sentra Gakumdu akan terus menjaga, mengawasi, dan melaksanakan penegakan hukum pemilu dengan menempatkan personel-personel terbaik dan profesional dalam bidang hukum pidana pemilu. Yang diharapkan sebenarnya bahwa kita profesionalisme dalam proses khususnya apabila ada indikasi terhadap pidana kemudian pidana pemilu. Dalam hal ini ada beberapa kerobosan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan koordinasi itu 24 jam. Perlunya ada pemahaman terhadap suatu unsur-unsur pidana apabila diterapukan ataupun disangkakan. yang perlu saya kasih bahwa kita harus memiliki dasar hukum dalam hal kita menyangkakan sesuatu hal pada sejarah ini. Boleh berdebat dalam Sentra Gakumdu, tetapi ada dasarnya. Ini yang perlu dan kita bisa sinergikan. Yang paling diantisipasi oleh Sentra Gakumdu berikutnya ya, pertama adalah ini wilayah Papua, kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat batasan-batasan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Pemilu legislatif dan Presiden 14 Februari lalu, Gakumdu menangani lima kasus pelanggaran hukum tindak pidana pemilu, dan saat ini telah diputus pengadilan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua.